Halo semuanya, Assalamualaikum guys Welcome back to my channel, I'm coming back again With video reaction, welcome back Channel LA Reaction And so guys, jadi kali ini tuh Aku masih kembali dengan video Video reaction, dan kali ini Aku masih dengan penyanyi AJL 36, dan kali ini Aku mau mereaksian Bunga featuring Nur Aniza Idris Menyanyikan lagu Intan Payung Nah, bagaimana Kolaborasi mereka dia Mereka berdua, kita langsung aja yuk Simak nih video, let's go Jamari Ini bunga rapper yang Melaku keren banget coy Parah, luar biasa Banget Oh, nice Oh, ada Tarian Seribu tangan itu Yang familiar di Thailand Keren banget sih konsepnya Siapa nih? Sinur Aniza Aku suka banget sama Makota yang dipakainya itu Keren banget coy Lucu gitu Bukan lucu sih, apa Ini banget ya Keren kayak Ratu gitu Ah, ini bunga nih Aku suka banget sama si Si bunga ini Karena memang dia tuh Kalau lagi nge-rap ya Apalagi dia nyanyi duet Dia tuh pinter banget Apa ya Menyawutnya itu loh guys Berbalas Apa ya Kata ya mungkin Lebih kayak Bukan juga sih Berbalas kata Jadi Ya, dia menyewutin lagu Di akhir kalimat tuh Itu Perfect banget sih Menurut aku Oh, nice banget Bajunya ya Wow, wow, wow Wait guys Kalau bunga tuh Udah bikin aku tuh Kagum setengah mati Ketau gak sih guys ya Karena memang performance-nya itu Ih, gila Keren banget Apalagi kalau dia nge-rap gitu Ya Gila coy Kece banget Suaranya tuh Bener-bener unik gitu Tau gak sih Wow, gila Wow Ah Aku suka banget Sama ini Sama ini apa Makota Sinur Aniza Itu bener-bener Kayak ratu gitu Mirip Siapa ya Pernah aku Tengok nih Ya Makota Sapa yang page Tuh Oh, udah Lupa Sangat dah Seter Ada Angkat Sama dari Sama dari Tengok Baju Dengan Sama dari Tengok 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 kayak dia itu ya bener-bener apa ya ke penuh warna gitu suaranya dan so bener-bener cute gila kalau kita di Indonesia itu aku ininya alzabran tuh keren banget tuh dia nge-rap ya turbonya ini apa rapper ya dan ini versi yang Malaysianya uh apik banget cuy kayak mesti battle nih ya oh iya ya oh guys gila keren banget suara seribungan aku ngatau deh intem pangin ini apa sih artinya kewet guys kemarin dia sempat sama si ini loh siapa Amsar Amsar Lee menikah lagu Intan payung cuman nggak tahu kemarin sempat ini apa kena seperti itu guys kena kopi cantik ya Oh Intan payung ini pernah dipopularkan sama Ehsan Ehsan yang apa kartun upin-ipin guys Oh intan payung ini lebih kayak ke anak kesayangan gitu penyebutan anak kesayangan anak manja gitu guys tuh namanya yang apa arti dari Intan payung tuh jadi tahu kan kita Oh pantas aja sih ini ya si apa sih Bunga itu menyanyikan agak ngerapnya itu lebih kayak kayak anak-anak manja gitu tapi like cute banget gitu guys agak beda di dalam di dalam wuuh Hai Oh sejak sangat weh Oke guys gimana menurut kalian performance dari Nur Aniza Idris featuring bersama bunga ya bener-bener ya sesuai dengan judul lagunya Intan Poyong ternyata intan Poyong ini itu adalah artinya itu lebih kayak untuk anak kesayangan gitu guys ya seperti anak manja gitu pantasan suara si bunga tuh lebih kayak seperti itu gitu tapi lebih keren aja sih kalau ngedengernya enak aja gitu guys ya dan so guys gimana menurut kalian silahkan kalian komen di bawah ini mungkin kalian udah ada tambahan ya dan ternyata ini tuh ya Intan Poyong adalah pernah dipopularkan sama apa ya pemain kartun Upin-Ipin Ehsan nah itu pernah tuh Intan Poyong ya so guys gimana menurut kalian kalau kalian suka juga klik like and share sampai disini dulu untuk reaction aku dan sampai jumpa lagi see you bye 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton